Lalu bagaimana ketiga serikandi di Pilgub Jawa Timur dengan program-program mereka ini bisa memengaruhi pemilih. Kami bahas bersama Muhammad Asyari, juru bicara tim pemenangan Luluk Lukman. Bergabung juga ada M. Gofirin, sekretaris tim sukses Koviva Emil. Dan ada Wisnu Wardana, ketua harian tim sukses Ririsma Zahrul. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Saya mau ke Mas Asyari dulu. Mas Asyari ini menurut dari pernyataan yang Mbak Luluk kan bilang, kita pikir Jawa Timur ini makmur begitu. Tapi jumlah penduduknya kok terus miskin, bahkan yang tertinggi di Indonesia. Jadi tawarannya program Mbak Luluk ini apa nih untuk memberantas kemiskinan? Oke, terima kasih Bapak Pak Wisnu dan Pak Wufro dan setelah para pendengar semuanya. Pertama memang Jawa Timur ini kan semakin hari semakin meningkat. Jadi tahun 2023 ini sudah mencapai 41 juta penduduk. Nah, diantaranya itu 10% masih tergolong miskin. Oleh karenanya kami punya beberapa tawaran yang saya kira ini menjadi rindu, kerinduan kita bersama bahwa faktor kemiskinan itu kan macam-macam Mbak. Ada pendidikan, kemudian ada lapangan pekerjaan, kesempatan yang belum meluas. Nah, kami Luluk-Lukman, pasangan nomor urut 1 dalam Pilgub ini, merawarkan kalau seandainya itu karena faktor pendidikan, maka kita akan siapkan dana abadi pendidikan. Jadi fokus utamanya ini adalah pendidikan dulu nih, untuk memberantas kemiskinan nih? Iya, pendidikan. Jadi ada beasiswa, bantuan, kemudian fiskal pendidikan, kabupaten-kota sejawa timur. Lalu ada namanya pesantren metal. Metal itu melek digital. Jadi para santri ini tidak kemudian menjadi objek, tetapi bisa menjadi subjek agar kiranya mereka ini, para santri, bisa menjadikan dirinya, bisa eksplor positif tentang adanya melek digital ini. Oke, kalau Mbak Lulu ini tadi utamanya adalah di sektor pendidikan untuk memberantas kemiskinan di Jawa Timur. Nah, kalau dari Bu Risma, Mas Wisnu ini kan Bu Risma adalah sebelumnya Menteri Sosial, otomatis sudah sering kan bolak-balik melihat kemiskinan terutama di Jawa Timur. Kemudian juga sebelumnya Bu Risma adalah wali kota Surabaya. Jadi kalau kata Bu Risma, ini katanya kalau untuk memberantas kemiskinan bukan hanya sekedar guyuran bansos aja, betul gitu? Iya, saya kira betul sekali yang disampaikan Bu Risma, karena beliau memang seseorang yang berkapasitas ya, yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Sudah terbukti Surabaya begitu hebatnya, dibuat beliau begitu hebatnya baik infrastruktur, kemudian dari sisi pendidikan, kesehatan, dan khususnya untuk pembangunan di Surabaya begitu merata ya. Tapi bukannya kalau bansos ini juga langsung begitu diterima oleh warga, jadi warganya juga bisa mencari misalnya bahan pokok seperti beras? Ya memang dalam hal ini dari tim Bu Risma Gusan, kesejahteraan sosial yang merata dan berkeabilan, serta pembangunan kebudayaan yang menghormati eksistensi budaya lokal, hak-hak minoritas utama ya, dan kebutuhan kelompok-kelompok yang rentan. Ini perlu merupakan sebagai prioritas utamanya. Khususnya nantinya dalam membangun daripada sumber daya manusianya, karena kemiskinan itu tidak bisa kemudian dipenggal, begitu saja kemudian mereka untuk kelanjutannya ini, maka sumber daya manusianya harus memberdaya diciptakan, di-create ya, sumber daya yang cerdas, sehat, dan beriklah ya. Kemudian sisi ekonominya terutama membangun sistem ekonomi kerakyatan dan inklusif ya. Jadi yang utama tadi justru menciptakan sumber daya manusia yang unggul ya? Oke, Mas Wisnu, kalau misalnya tadi, Mas Gofirin, kalau tadi di Burisma ini hampir-hampir sama, ada sumber daya manusia yang menciptakan sumber daya manusia yang unggul, tapi kemudian juga dari Balulu sendiri, ini pengennya utamanya adalah pendidikan untuk memberantas kemiskinan. Nah, kalau misalnya dari Bukoviva, seperti apa? Karena kan Bukoviva ini percaya diri bahwa kemiskinan di Jawa Timur ini, di eranya ini sudah menurun loh. Ya, jadi saya kira apa yang baru saja disampaikan, kemiskinan sudah menurun, ini diakui oleh semua pihak, bahkan Badan Pusat Statistik Nasional dan juga Jawa Timur merilis bahwa angka kemiskinan Jawa Timur terus menurun. Nah, namun demikian, Ibu Khafiva dan Pak Emil tidak serta-merta terlena dengan kondisi statistik yang dirilis, beliau berdua terus berupaya agar kemiskinan yang menjadi musuh kita bersama, itu senantiasa menjadi prioritas utama untuk kemudian diturunkan bahkan serendah-rendahnya. Oleh karenanya dalam visi misi Nawa Bakti Satya 2.0, Ibu Khafiva dan Pak Emil menempatkan jatim sejahtera menjadi prioritas pertama. Caranya utama apa tuh, Mas? Iya. Lagi-lagi memang bagaimana agar masyarakat Jawa Timur itu sejahtera, maka dari sisi lapangan pekerjaan, kemudian dari sisi, tadi saya sepakat dengan sahabat Ari yang juga menyoal tentang SDM, ini menjadi suatu hal yang kemudian menjadi prioritas. Sehingga tersambung antara jatim sejahtera dengan visi yang kedua, yaitu jatim kerja. Dimana memang mau tidak mau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya melalui bantuan-bantuan yang bersifat untuk memenuhi kebutuhan dasar saja. Mereka butuh akses kerja yang cukup untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya. Mas Gopirin, tapi kan meskipun turun jumlah kemiskinannya, tapi kalau dibandingkan untuk kemiskinan nasional secara menyeluruh ini tetap tinggi di Jawa Timur. Iya. Jadi saya kira apa yang terjadi, potret-potret kekinian yang barangkali oleh memotret seperti itu, maka tidak hanya faktor yang sekarang sedang kita hadapi bersama, dimana ada faktor-faktor lain yang juga ikut di dalamnya. Bagaimana kita baru saja keluar dari pandemi COVID-19, yang itu menjadi salah satu faktor juga di dalam kita, bagaimana kualitas sejahteraan masyarakat juga ikut terpengaruh di dalamnya. Oleh karena itu, mengentasan kemiskinan di desa dan di kota, melalui pendekatan lintas sektoral spasial yang terpadu. Nah, ini menjadi fokus dan peran kaum perempuan. Dalam program pemberdayaan serta prioritas warga miskin, ini juga menjadi satu hal yang harus kita ikhtiarkan bersama, dimana lagi-lagi musuh kita bersama, kita sepakat bahwa kemiskinan harus diberantas, harus diturunkan, dan itu menjadi suatu PR besar. Oleh karenanya, visi-misi Nawabati Satya 2.0 menempatkan jatim sejahtera dan jatim kerja pada urutan 1 dan urutan 2. Oke, meski turun jumlah kemiskinannya pada saat Buko Viva dan Mas Emil Dardak ini menjabat, Mas Wisnu, tapi kan ini kemudian juga menjadi pekerjaan yang nampaknya ini juga menjadi tantangan, supaya kalau misalnya bisa meraih hati warga, memaparkan visi-misi untuk pemberantasan kemiskinan, unggul begitu ya untuk program-program yang didukungkan, ini bisa menjadi senjata juga agar Bu Risma ini menang di Pilgub Jatim nih. Gimana itu? Jadi begini ya, di dalam, Gubundu adalah salah pemimpin, maka pemimpin harus berkapasitas. Gak bisa kemudian yang ngomong doang, kemudian program doang, tetapi pemimpin yang tidak mampu mengeksekusi program itu, maka keluarannya hanya omong-omong. Ini omong-omong ditujukan ke siapa? Ke Buko Viva? Maka kalau, kenapa? Ini omong-omong doang ditujukannya ke siapa? Ke pasangan Kofiva? Saya bicara secara umum. Oke. Kalau seorang pemimpin itu, kalau kita begini-begini saja, seorang pemimpin itu harus memiliki kapasitas kemampuan untuk melajaran program. Tapi kalau dia membaca program aja tidak mampu, kemudian untuk melaksanakannya, bagaimana melaksanakannya, maka yang muncul hanya omong-omong. Atau mimpi doang. Karena visi itu adalah mimpi atau angan-angan. Tetapi untuk mengkriatkan, maka dia harus bisa mengeksekusi itu namanya mission. Maka Bu Risma ini, seseorang yang sudah jelas membuktikan sebagai seseorang yang memberi kemampuan, kapasitas yang sangat luar biasa. Sebagai mito memiliki care yang berbiasa kepada masyarakat, tidak hanya masyarakat Jawa Timur, masyarakat Indonesia ketika dia di Papua, dia berjalan sampai 30 jam, 3 hari tidak makan. Itu demi untuk di sana bisa keluar air minum di sana. Di sana sulit mencari air minum di sana. Apalagi di Jawa. Jadi artinya harus belajar masalah, turun ke bawah begitu. Yang masih belum bisa mendapatkan air bersih. Maka kalau Bu Risma jadi gubernur, ya insya Allah maka seluruhnya akan dapat teratasi. Oleh karena itu saya menambahkan dikit, mengapa visi kita itu resih? Itu dari bagian integritas dari kemiskinan. Karena kemiskinan itu dengan kita mengekalkan kemiskinan, maka efeknya adalah bahwa pengaguran akan teratasi. Otomatis ya, maka rakyat akan sejahtera. Salah satu dari visi kita adalah resih. Resih, Jawa itu pun harus bersih dari segala hal. Oleh karena itu, di antara tiga ini harus resih itu ada reformasi birokasi. Mas Wisnu, kalau misalnya tadi kan jangan omong-omong, kalau jangan omong-omong doang katanya Mas Wisnu, Mas Gofirin, ini kalau berbicara jangan omong-omong, harus belajar masalah, harus turun, harus tahu permasalahannya apa. Nah tapi kalau saya tanya, ini di kampanye hari pertamanya, Bu Kofiva dan Mas Emil, ini tidak turun menemui masyarakat ya? Mas Emil hari ini ke Gersik, beliau ke ujung utara Gersik, namanya Ujung Pangkah. Beliau bertemu dengan komunitas di sana untuk menyerap aspirasi, dan secara nyata Mas Emil menyapa langsung warga pesisir yang ada di Ujung Pangkah Kecamatan Jum Pangkah, Kepetan Gersik. Ini satu bukti bahwa belanja masalah itu sudah lima tahun yang lalu sudah dilakukan. Bahkan apa yang dikeluhkan oleh warga terkait dengan kemiskinan, lapangan pekerjaan, kemudian pendidikan, itu sudah menjadi prioritas yang terus diperjuangkan oleh pasangan Kofiva Emil, dan keduanya ini tidak lantas menjadikan hal-hal yang kita diskusikan malam ini menjadi sesuatu yang remeh. Maka apa yang dilakukan oleh Bu Kofiva, bagaimana beliau rajin menyapa warga, setiap ada kemiskinan yang ditimbulkan oleh bencana misalnya, malam ada banjir, malam itu juga Bu Kofiva sudah dilokasi. Malam ada gunung meletus, malam itu juga Bu Kofiva sudah ada dilokasi. Jadi bukan omong-omong gitu ya seperti Mas Wisnu bilang tadi tuh. Ya, jadi tidak lagi teori, tidak lagi bagaimana ini sebuah program, tapi nyata, Bu Kofiva tidak pernah menunda, di mana ada potensi warga menderita, di situ Bu Kofiva hadir untuk memberikan bagian dari solusinya. Saya kira menjadi... Omong-omong yang saya maksudkan ya, Mbak Dewi, itu seorang pemimpin, itu hasil daripada kerjanya tidak signifikan dengan program yang dikulang. Coba lihat program yang dikulangkan. Ya, dari program itu banyak yang tidak signifikan. Mereka hanya seakan, pokoknya gubernur ini jalan. Oke. Karena itu menurut saya, maka saatnya inilah memang Jawa Timur harus memiliki seorang gubernur yang hebat. Kalau ingin memang kita mau bebas dari kemiskinan, kita mau pendidikannya lebih bagus, maka dibilih penggubernur yang memang kerja-kerja dan kerja. Jadi isinya nanti tidak omong-omong, tidak mimpi. Oke, kalau gitu saya mau minta tanggapannya dari Mas Asari. Kalau gitu dari Mbalulu sendiri kan bisa di tengah-tengah nih, Mas ketika tadi jangan omong-omong. Sementara Bu Risma juga adalah mantan Wali Kota Surabaya, yang sudah punya pengalaman. Kemudian juga ada Bu Kofiva yang juga 5 tahun sebagai gubernur Jawa Timur, yang tadi sudah berhasil menurunkan angka kemiskinan. Kalau Mbalulu bisa merebut hati sisanya nih, untuk bisa menggrep, bisa meraih kemenangan nanti di gubernur Jatim. Ya, saya kira di antara berdua, antara kalon nomor urut 2 dan 3, tentu saya mengakui bahwa ada beliau-beliau ini, Bu Risma pernah menteri, kemudian Bu Gubernur juga pernah menteri. Tetapi bahwa-bahwa, Mbak Lulu ini adalah orang yang getol sekali, sangat membantu dalam proses-proses kebijakan, termasuk undang-undang kaitan dengan pesantren, undang-undang perlindungan perempuan, semua itu dilakukan. Jadi tersebut kita tidak kalah lah dengan Mbak Kofiva, dengan Bu Risma. Bahkan kita semua merangkai semua program, baik pendidikan, kemudian 8 pekerjaan itu dalam satu bingkai, yang namanya program sehati. Jadi semua itu, mulai pendidikan, mulai alapan kerja, pekerjaan, kemudian kesempatan kerja, sehati itu maksudnya adalah bahwa kita harus dilindungi oleh jaminan kesehatan. Nah ini penting, karena apa? Kesehatan itu menjadi prioritas kita, setiap pesantren, satu pusat kesehatan, setiap desa, kita akan bentuk inkubasi usaha, dan lain sebagainya. Ada penciptaan SDM yang unggul, ada penciptaan juga kesejahteraan, atau kesehatan yang lebih baik, dan juga untuk lebih banyak lagi pembukaan lapangan kerja dari masing-masing yang dijagokan begitu ya, untuk programnya, untuk berebut hati warga Jawa Timur. Terima kasih semuanya, Mas Asori, Mas Gofirin, Mas Wisnu, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.